Intro Halo, kembali lagi di tutorialanimasi.com dan disini kita akan belajar lagi modeling sesuatu yang baru yaitu kita akan membuat yang namanya bola salju yeah, tadaaa nah, pertama-tama kita masuk dulu kita buka file, new kemudian kita delete ini ya tekan X ini untuk memunculkan, tekan ini aja nah, bisa pilih di file, add pilih sphere, klik kiri kita memunculkan kita tekan S untuk skala pertama membuat kita pastikan ini menjadi top front view dulu front kemudian kita buat orto bedanya orto ortogonal dan perspektif kalau orto ini terlihat flat tidak ada kedalaman hanya ada sumbu X dan sumbu Z sumbu Y bisa dikatakan sedangkan kalau kita menggunakan perspektif disini ada kedalamannya jadi kita gunakan shortcutnya kita tekan numpad 5 numpad itu angka-angka yang ada di sebelah paling kanan keyboard itu namanya numpad setelah ini kita akan duplikat tekan shift D klik kanan kemudian kita tarik ke atas seperti ini tekan S untuk memperkecil klik tarik ke bawah nah kemudian ini bentuknya masih terlalu kotak-kotak kita bisa perhalus kita pilih disini shading boleh smooth klik ini juga klik kanan dulu smooth nah kalau sudah badan sudah kepala sudah kita beri matanya kita tekan sekali lagi shift D itu untuk duplikasi klik kanan kita geser dulu kita perkecil tekan S kita ubah warnanya klik disini kita klik new klik kita ganti hitam oke kita geser kita kedepankan tarik ke atas biar sampai terlihat di luar seperti ini kita lihat dari front kita bisa tambah lagi tekan shift D atau duplikat klik kanan dulu nah seperti ini kalau mungkin ingin agak lucu bisa diperbesar tekan S A besar satunya satunya kecil front kalau sudah kita akan buat kancing bajunya kebetulan juga kita ambil warna hitam tekan shift D klik kanan kita tarik ke bawah tarik ke depan nah biar kelihatan sedikit diluruskan lakukan hal yang sama shift D lagi klik kanan ke bawah dikedepankan shift D lagi klik kanan ke bawah ke depan ke satu lagi shift D klik kanan ke bawah kan ini tarik ke belakang oke sudah jadi pakaiannya kita akan membuat hidungnya kita pilih disini dulu add kita pilih mesh kita pilih cylinder kita klik nah udah tekan S tekan S untuk mengecilkan kemudian kita tekan ini klik tarik tarik lagi nah seperti ini kemudian kita masuk edit mode tekan A agar warna kuning hilang kemudian pilih titik-titiknya ini atau cara cepatnya tekan B A lalu klik kiri tahan lepaskan sudah terseleksi kalau sudah pilih mesh pilih vertek merge klik pilih center kalau sudah kembali lagi ke objek pilih disini klik geser kedepankan tekan tekan kemudian tahan bagian tengah kita tarik kita rotasikan yang pilih warna merah tarik ke atas klik kita pilih kita pilih warnanya oke kalau misal kurang besar ini bisa dibesarkan lagi masuk edit mode tekan A disini sama tekan B tekan S untuk membesarkan pilih smooth oke kemudian kita akan memberi shell disini add mesh pilih cylinder lagi kita pilih disini pendekkan kita geser kemudian tekan S kebawahkan tekan S ini untuk memperkecil lagi misal segini kita pilih yang right left right nah tekan ini agak panjang lagi kemudian pilih edit mode klik seleksi tekan A dulu seleksi semua titik yang ada di atas secara mudahnya tekan ctrl alt klik kanan ya kemudian tekan E klik kanan lagi tekan S dan dan perkecil kemudian klik kiri terus tekan ini tarik ke bawah sedikit oke lalu lalu tambah lagi loop cut disini sampai muncul garisnya klik kiri tarik ke atas oke lakukan lagi loop cut klik kiri klik klik kanan kemudian kita seleksi tekan shift alt ini juga shift alt tekan S perkecil oke kita keluar kita smooth pilih new diffuse nya kita ganti sorry nah sudah muncul shell nya shell sudah kemudian kita akan buat tangannya dari front kita pilih add mesh kita pilih cylinder klik tekan S untuk memperkecil tekan ini untuk memanjangkan nah kita beri warna coklat disini ada spekular ini untuk pantulan cahaya setelahnya disini bisa disimak besar hilang kita hilangkan kita perkecil lagi tekan S panjangin lagi kemudian kita akan rotasikan kemudian kita pasangkan disini coba dari sudut samping kita tarik sampai benar-benar masuk kita akan tambahkan tekan shift d shift d klik kanan tarik kemudian kita tekan S kita memperkecil klik disini didatasikan klik klik nah semisal seperti ini tekan shift klik kanan juga tekan shift d jadi pastikan dua ini terseleksi shift d klik kanan geser pilih object mirror x global oops ulangi ctrl z bisa pilih mirror draft oops ah posisinya di rupa aja pakai ini saja kita ubah klik warna biru tadi lanjutkan ta-ta jadilah boneka salju disini kita kasih warna bisa terserah klik kanan seperti ini boneka salju laman jagan laman laman ben lemb ini laman